Jangan lupa like, komen, subscribe dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru adalah bahwa munculnya kenyataan bahwa masyarakat Indonesia ini adalah menyukai musik, menyukai lagu karena seperti yang dikatakan oleh banyak sastrawan bahwa sesungguhnya musik itu bisa melembutkan jiwa musik bisa melembutkan hati, dengan musik seseorang bisa tersentuh hatinya apalagi yang membawakan itu dengan penuh penghayatan ini menunjukkan wahai sahabatku bahwa musik bisa menjadi alat dakwah yang efektif bahwa musik bisa digunakan sebagai penyampai terhadap informasi-informasi kebaikan musik bisa digunakan untuk menyentuh hati seseorang ketika melalui verbal yang biasa dengan cara-cara yang formal itu tidak bisa tersentuh tapi melalui musik kadangkala tersentuh tetapi problemnya adalah bahwa kita ini harusnya memang mulai menjadikan musik sebagai sebuah kesenian belaka tetapi masuk ke dalam merelung hati jiwa kita kita biasa menyanyikan tetapi menyanyikan itu hanya pada sebatas mulut kita ini sebatas untuk menghilangkan kesusahan dan kesedihan pada diri kita tapi kurang meresapi untuk tidak mengatakan tidak meresapi baik sahabatku tapi kita kurang meresapi terhadap apa yang ada di musik itu andekan coba kita bayangkan penyanyinya yang menyanyikan lagu A'isah istri Rasulullah SAW itu bertindak sebagaimana tindakan Siti A'isah ya walaupun tidak bisa tetapi proses menuju itu bisa dilakukan dan para penyanyinya pun juga menghayati tidak hanya penghayatan sebagai penghayatan di atas panggung maksudnya bahwa ketika kita menyanyi lalu kita berimprovisasi untuk melakukan kesedihan merasakan apa yang dirasakan sebagaimana baik-baik lagu itu tetapi sungguhnya yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita merasakan apa isi makna dari baik-baik yang kita lakukan itu untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kisah tentang Sayyidatina A'isah istri Rasulullah SAW misalnya di dalam baik yang pertama itu bercerita tentang dia indah cantik berseri putri Abu Bakar itu menunjukkan bahwa Siti A'isah adalah perempuan yang baik adalah perempuan yang dia mulia karena Siti A'isah adalah mulia maka bagaimana kita memiliki sikap yang bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang mulia bukankah ada pepatah yang mengatakan bahwa u'tiyah syarif li syarif wa u'tiyah khosis dil khosis u'tiyah syarif yang mulia itu akan diberikan kepada yang mulia wa u'tiyah khosis dil khosis dan sesuatu yang tidak baik yang tidak mulia akan memiliki hubungan dengan orang yang tidak mulia juga artinya ada teori kepantasan bagi siapapun yang menyaksikan atau mendengarkan lagu A'isah istri Rasulullah SAW dan pingin sebagaimana baik yang pertama Siti A'isah itu mulia indah cantik berseri putri dari Abu Bakar bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang mulia menurunkan anak Siti A'isah yang mulia dan Siti A'isah yang mulia mendapatkan suami yang mulia pula u'tiyah syarif li syarif wa u'tiyah khosis dil khosis kalau diri kita pingin mendapatkan orang yang mulia bagi sahabatku yang belum menikah kalau sahabatku pingin mendapatkan suami yang baik maka diri kita sebagai perempuan harus menjadi orang yang baik pun demikian kalau kita pingin memiliki istri yang baik calon istri yang baik berarti tempatkanlah diri kita ini sebagai orang yang baik karena u'tiyah syarif li syarif wa u'tiyah khosis dil khosis yang baik nanti akan bertemu dengan yang baik dan yang buruk biasanya akan bertemu yang buruk ini hanya kebiasaan saja wai sahabatku artinya pelajaran dari baik pertama Siti A'isah mulia indah cantik berseri bagi sahabatku yang belum menikah maka jadikanlah diri sahabatku orang yang baik supaya bisa bertemu dengan orang yang baik jika sahabatku seorang perempuan jadilah orang yang baik menjalankan agama dengan sungguh-sungguh supaya mendapatkan suami yang baik pula dan bagi sahabatku sebagai seorang laki-laki yang belum menikah maka jadikanlah sahabatku laki-laki menjadi laki-laki yang baik mengamalkan ajaran agama dengan baik supaya mendapatkan perempuan yang baik sebagaimana A'isah mendapatkan Nabi Muhammad Nabi Muhammad pun mendapatkan perempuan yang baik dan kalau misalnya sahabatku adalah orang tua maka jadikanlah menjadi teladan bagi anak-anaknya supaya orang yang baik menurunkan anak yang baik sebagaimana Abu Bakar orang yang baik sahabat yang mulia menurunkan Siti A'isah yang mulia pula itu yang pertama baik yang pertama yang kedua bahwa Rasulullah SAW dalam baik yang kedua minum bekas bibir dari Siti A'isah artinya bahwa dalam keluarga itu Rasulullah SAW menjadikan Siti A'isah adalah pada posisi mulia Rasulullah SAW mengatakan tidak menghargai kepada perempuan kecuali orang yang terhormat tidaklah memuliakan perempuan kecuali orang yang mulia artinya orang yang memuliakan perempuan adalah orang yang mulia orang yang bersikap baik kepada perempuan adalah orang yang baik dan tidak ada orang yang merendahkan perempuan kecuali perempuan laki-laki itu adalah laki-laki yang tidak terhormat orang rendah orang rendah itu merendahkan perempuan orang baik bersikap baik kepada perempuan orang rendah bersikap merendahkan terhadap perempuan Itu artinya bahwa dalam baik yang kedua bahwa Rasulullah meminum bekas gelas yang dipakai oleh Siti A'isah Masya Allah Dan Rasulullah SAW menunjukkan keakrapannya Artinya ada guyon-guyon juga dalam sebuah keluarga Bukti-bukti guyon itu misalnya adalah bahwa Rasulullah SAW mencubit hidungnya Tapi bukan dengan cara mencubit hidungnya yang sakit tidak Itu sebenarnya adalah bagian dari guyon, bagian dari permainan, bagian dari canda guru yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada istrinya Kalau sahabatku misalnya istrinya adalah yang hidungnya itu sensitif ya jangan dihidungnya Bisa melalui kupingnya, bisa melalui pipinya Karena ada juga perempuan yang ketika dipegang hidungnya gebres-gebres waheng-waheng Nah kalau begitu ya jangan hidungnya Intinya ingin menunjukkan wahai sahabatku Sesungguhnya Rasulullah SAW dengan Siti A'isah Itu adalah orang yang senang untuk bersenda gurau Senang untuk bermanja-manjaan Senang untuk melakukan sesuatu yang romantis Dan romantis itu ditunjukkan dengan cara memegang hidung Dengan megang pipi atau yang lain-lainnya Jadi Rasulullah SAW adalah sosok yang romantis dan Siti A'isah pun juga romantis Dalam baik yang ketiga misalnya Rasulullah pun bersama Siti A'isah berlari-lari Diceritakan wahai sahabatku Rasulullah SAW bersama Siti A'isah Ibaratnya berlomba lah, lomba lari Ketika lomba lari itu pernah suatu saat Rasulullah SAW kalah dalam lomba lari itu Siti A'isah, Sayyidatina A'isah mengejar Rasulullah dan Rasulullah tertinggal Dan ketika beberapa Siti A'isah tubuhnya agak mulai tambah lemaknya Lalu Siti A'isah kalah dalam kesempatan itu Apa kata Rasulullah SAW ini balasan saya ketika dulu kalah lagi Ketika dulu kalah ini balasan sehingga saya jadi menang Kata Siti A'isah ya memang saya sudah mulai tubuh saya mulai agak lemuh Bahasanya begitu sehingga saya kalah Rasulullah SAW bersama Siti A'isah itu mengadakan permainan kecil-kecilan lah Bersama Rasulullah SAW untuk menunjukkan keharmonisan dalam keluarga ini Kita sudah bisa semacam itu kah? Kalau misalnya belum kan bisa dilatih wahid sahabatku Bisa latihan dalam keluarga Sahabatku berikutnya adalah bahwa Rasulullah SAW misalnya dalam baik keempat Itu memanggil Yahumaira, panggilan sayang Jadi kita bisa memanggil istri kita dengan panggilan-panggilan sayang Panggilan sayang itu banyak sesuai dengan kesukaannya masing-masing Kesukaan itu maksudnya untuk membahagiakan sang istri Sang istri pun juga memanggil sayang kepada suaminya Kadang kalau misalnya baru menikah panggilannya kanda, panggilannya dinda Tapi setelah habis menikah lama punya anak dua, punya anak tiga Jadi enggak lagi Padahal seharusnya panggilan itu adalah panggilan-panggilan yang sampai tua pun itu bisa dilakukan Karena itu adalah bagian dari rasa kasih sayang antara satu dengan yang lainnya Siti A'isah memang perempuan yang sangat mulia Sangat mulia itu ditunjukkan dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Siti A'isah Contohnya kelebihan dari Siti A'isah adalah Siti A'isah itu meriwayatkan berbagai hadis Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Siti A'isah Contoh ada sekitar 1210 hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Siti A'isah Yang diambil dari Siti A'isah Yang dikutip oleh Imam Bukhari saja misalnya tidak sepakati oleh Muslim itu sekitar 174 Yang disepakati oleh Muslim tapi tidak sepakati oleh Imam Bukhari itu sekitar 54 Artinya bahwa Siti A'isah adalah seorang istri Rasulullah SAW yang sangat cerdas Karena itu banyak persoalan-persoalan para sahabat nanti bertanya kepada Siti A'isah Sehingga Siti A'isah adalah orang atau istri Rasulullah SAW yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW Siti A'isah bersama Rasulullah sangat romantis Beliau berdua misalnya mandi bersama Kemudian kalau misalnya Rasulullah juga menghargai Siti A'isah ketika pulang dari masjid lalu kondisi sudah malam Rasulullah pun tidak membuat Siti A'isah bangun dengan cara mengetuk pintu terlalu keras Misalnya Rasulullah cukup di depan pintu kamar Itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangat menyayangi Siti A'isah Ketika misalnya makan makanannya Siti A'isah yang asin Maka Rasulullah tidak menghina makanan asin itu Tidak dilahapnya dengan penuh kenikmatan dan habis Lalu Siti A'isah merasakan lalu Siti A'isah lu ternyata asin Ketika asin itu sadar ternyata Rasulullah menikmati dan Rasulullah tidak menghina terhadap makanan itu Romantisisme Rasulullah SAW dalam keluarga bersama Siti A'isah patut kita tiru Kalau misalnya judul dari video ini adalah masalahnya dibalik viralnya itu Maksudnya satu bahwa semua orang ternyata mencintai musik Tapi ketika seseorang mencintai musik Sudahkah cinta kepada musik Baik-baik musik itu sudah masuk ke dalam hati kita Kesentuhan jiwa yang tidak hanya di panggung Demikian wahai sahabatku Semoga musik ini memberi inspirasi kepada kita Demikian Wallahuaklam biswab ilahil marji wal maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh